Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudarianto Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang Malam ini Suatu kasus Apapun itu kasus Maka ada peran serta dimana Ikut serta masyarakat Ikut serta untuk menuntaskan suatu kasus Kita tahu bahwa pelaksana Atau yang melaksanakan Proses penyelidikan adalah pihak kepolisian Tetapi pihak kepolisian Tentunya akan bekerja sama dengan masyarakat Untuk memecahkan Dan menemukan perkara yang sebenar-benarnya Ya Itulah namanya kerjasama antara masyarakat Dan petugas atau petugasnya adalah pihak kepolisian Kasus Subang juga sama Seperti halnya kasus Subang Maka kasus Subang pun sama Adalah pihak penyidik dan masyarakat Pada saat masyarakat Masyarakat siapapun itu masyarakat Ya Pada saat sudah memiliki Mengetahui atau mengantongi Hal-hal yang berkaitan dengan masalah Adanya Pelaku Atau terduga Atau diduga adanya seorang pelaku Karena pelaku itu bisa jadi pelaku utama Eksekutor Pelaku Penyerta Atau pembantu Atau sutradara Atau dalang Dan lain sebagainya Itu dalam Dalam rehatan pelaku Kalau misalkan kita sudah mengetahui Ada pelaku di sana Maka sebagai masyarakat Seloyogianya Dan sebaiknya Melapor kepada pihak penyidik Kan begitu Secara Secara alurnya kan demikian Pada saat kita mengetahui Bahwa Inilah Tersangka-tersangkanya Tentunya Apa yang harus dipegang adalah Buktinya Mohon maaf Udah 3 hari Hampir 4 hari ini Tidak enak badan Jadi Ada Upaya untuk Bekerjasama Kalau misalkan sudah mengetahui Maka Ya diharapkan untuk Bekerjasama dengan pihak kepolisinya Pada saat mengetahui Siapa pelakunya Apa motifnya Dan lain sebagainya adalah Masalah Motif Adalah Dan lain sebagainya Yang kita tunggu adalah Pembuktian Ya Yang kita tunggu Adalah Pembuktian Apakah ada Bukti-buktinya Nah ini yang kita tunggu Ya Pada saat Menyatakan Bahwa Adanya Pelaku Ciri-ciri pelaku Motifnya Motif dari pelaku Maka Yang diperlukan adalah Memberikan informasi Kepada pihak penyidik Apalagi Karena inilah Yang ditunggu Karena inilah Yang harus dibuktikan Jadi Kembali lagi Bahwa Harus ada Pembuktian Ada tidak Bukti-buktinya Kalau memang Sudah menyatakan bahwa Pelakunya Seperti ini Pelakunya Seperti ini Ya kan Kalau memang sudah Diketahui Ya kita tunggu saja Bagaimana Pembuktian-pembuktiannya Dan apakah ada Bukti-buktinya Kan itu yang penting Sebenarnya Sudah sangat jelas Kalau kita memang Memberikan suatu Apa namanya Terka-terkaan Atau teka-teki Ya itu kan Kalau masalah teka-teki Kan tugasnya Youtuber Ya Masalah teka-teki itu Memberikan teka-teki Tetapi kan Kalau yang lain Masyarakat yang lain Ya kalau menemukan Hal-hal yang demikian Kan sebaiknya Disampaikan kepada Pihak penyidik Apalagi Temuannya Temuan misalkan Pelaku utama Ya Apalagi temuannya Temuannya Temuan pelaku utama Maka ini harus Segera dilaporkan Kepada pihak penyidik Tidak bisa Hanya Didiamkan saja Begitu saja Ya Apalagi kan Kalau memang Niatnya Memang pengen Membuka Suatu kasus Membuka Yang sebenarnya Pengen membuktikan Bahwa pelaku utamanya Siapa Dan pelaku utamanya Bukan yang ini Maka harus ada Pembuktian Pembuktian No Dan memang itu Wajar Kalau misalkan disampaikan Mana buktinya Kita tunggu saja Pembuktiannya Seperti apa Kan seperti itu Sebenarnya Ya Karena kalau Misalkan Dugaan-dugaan Banyak sekali Yang mengatakan Banyak sekali ya Dari awal-awal Sudah banyak Dugaan-dugaan Dugaan Ini dugaan Itu Ciri-cirinya Begini Ciri-cirinya Begitu Ya Dugaan-dugaan Itu ada Dari awal-awal Sudah ada Nah kalau misalkan Sekarang Ada indikasi Atau statement Sekali lagi Bahwa ada Yang diduga Bahwa ada Seorang pelaku Yang sebenarnya Ya Apapun itu Yang Yang disampaikan Ya Kalau memang Itu memang Benar Ada Sekiranya Itu kan Bisa langsung Disampaikan Sekali lagi Nah ini Saya hanya Penegasan Aja Penegasan Kenapa Saya Bulak-balik Saya katakan Kita tunggu Buktikan Dan langsung Seperti apa Karena kan Yang Sekarang Kasus sumbang Sudah jelas Sebenarnya Kasus sumbang Sudah jelas Sudah disampaikan Sudah ada Terbidana Rekonstruksinya Sudah jelas Fakta persidangannya Sudah jelas Kalau misalkan Sekarang Ada pelaku Selain Ramdanu Yoris Yosef Misalkan Tiga orang Ini bukan Pelaku Suatu pertanyaan Masih apa Pelakunya Nah silahkan Kalau memang Ada itu Silahkan Dibuktikan Ini kan Tidak tunggu Pembuktian Saja Kita Tidak Antipati Kita Apresiasi Segala Bentuk Hal Yang memberikan Suatu Masukan Tetapi Kita harapkan Bukan hanya Sekedar Omong saja Tetapi Yang kita harapkan Adalah Pembuktiannya Berarti kan Ini Pembuktian Yang jelas-jelas Melawan Karena Sudah Ditetapkan Berarti Ada suatu Perlawanan Dimana Bahwa Mereka Bukan pelaku Semuanya Artinya Perlawanan Terhadap Wah Ini kan Sudah Sekeputusan Persidangan Ya Berarti Ada Kemungkinan Ini kan Sangat Luar biasa Dimana Ini Melawan Arus Bahwa Ini Keputusan Persidangan Kalau Memang Misalkan Benar Apa yang Disampaikannya Ada Bukti-buktinya Kemudian Jadi Apa namanya Buktinya Nyata Dan Bisa Dipertanggungjawabkan Ini Betul-betul Bisa Meledakan Banyak Yang Diledakan Apa Yang Diledakan Berarti kan Selama Ini Apa Pengakuan Ramdhanu Apa Kalau Gitu Ya kan Ini Banyak Yang Diledakan Dari PH Dari Masing-masing PH Diledakan Dari Orangnya Sendiri Dari Instansi Instansi Baik Kepolisian Kejaksaan Semuanya Akan Meledak Ini Kalau Memang Benar Sekali lagi Sekali lagi Kalau Memang Benar Memang Benar Ada Faktanya Bahwa Memang Pelakunya Bukan Ramdhanu Bukan Pak Yosef Bukan Ibu Mimin Bukan Abi Arigi Bukan Nyori Bukan Semua Itu Bukan Diki Bukan Semuanya Nah Ini Kan Jelas Ini Terutama Bukan Ramdhanu Dan Bukan Yosef Terutama Ini Kan Akan Melawan Arus Dan Akan Mengemparkan Putusan Hakim Sudah Jelas Berarti Mengemparkan Semua Pihak Nah Apakah Memang Akan Terjadi Buat Meledak Nah Ini Yang Kita Akan Tunggu Pembuktian Pembuktian Dari 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 Disampaikan Ini Sudah Up Di Media Sudah Up Di Media Sudah Banyak Orang Yang Melihat Bahwa Pelakunya Adalah Ciri-cirinya Kita Tahu Kemaren Ciri-cirinya Adalah Pendek Gempal Motifnya Adalah Sakit Hati Bukan Sakit Hati Apa Namanya Harga Diri Dan Reputasi Itu kan Keluk-keluknya Ke arah sana Nah sekarang Tinggal Dibuktikan Saja Apakah Sebuah Statement Ini Memang Benar Adanya Dengan Adanya Pembuktian Pembuktian Ataukah Hanya Sekedar Katanya Katanya Mendengar Bisikan Dari Kiri Dan Kanan Hanya Mendengarkan Bisikan Bisikan Saja Nah Ini Ini yang Kita Tunggu Tetap Kita Kita Menunggu Kita Tidak Antipati Terhadap Ini Semua Tidak Tapi Yang Kita Harapkan Adalah Supaya Ini Menjadi Kenyataan Apakah Nanti Akan Membuat Suatu Kenyataan Bahwa Pelakunya Pendek Gempal Motifnya Reputasi Dan Harga Diri Nah Ini Tinggal Dibuktikan Saja Apakah Memang Sudah Dikantongi Pembuktian Atau Dalam Proses Masih Dalam Proses Nah Ini Kan Kita Yang Menurut Kita Juga Tidak Mendengarkan Baru Kelukunya Yang Disampaikan Tetapi Kalau Sekali Kalau Memang Benar Ini Melawan Arus Karena Sudah Ada Putusan Polis Hakim Berarti Akan Ada Banyak Yang Meledak Kalau Memang Benar Tetapi Kalau Tidak Benar Berarti Hanya Omon Omon Saja Kalau Omon Omon Saja Ya Akan Kebalikannya Maka Reputasinya Kalau Terbalik Nantinya Kita Tunggu Saja Seperti Apa Gerakan Gerakannya Ya Tetap Kita Support Saja Jangan Antipati Tapi Buktikan Saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh